Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memilih untuk menggunakan template rumus Excel ini Nah seharapan saya semoga template ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk rekan-rekan pajak Untuk mempermudahkan pekerjaannya baik monthly, bulanan atau tahunannya Karena dari konsep rumus di Excel ini menurut saya sudah memudahkan kerjaan untuk bulanan Maupun tahunan untuk input 1721A1 bukti potong karyawan Nah sebelumnya sudah saya paparkan jelaskan cara penggunaannya Namun kali ini saya akan coba lebih tambahkan sedikit lagi detailnya terkait penggunaan Excel ini Akan teman-teman atau Bapak Ibu tidak bingung dalam cara menggunakannya Nah dia ada dua ya untuk tarif R, A, B, dan C ini ada metode gloss atau dipotong dan berosap atau ditunjang Kalau dipotong berarti PPH karyawannya, PPH 21-nya itu yang menanggung adalah karyawan Tapi kalau gross up ditunjang berarti yang menanggung PPH 21-nya itu adalah perusahaan Dalam artian PPH 21 tersebut itu akan menjadi gross lagi untuk si karyawannya Karena menjadi lowen PPH 21-nya Nah untuk cara pengisiannya adalah ini sudah saya hide ya di kolom ini Kenapa saya hide? Karena terlalu panjang Jadi Bapak Ibu bisa isi saja secara manual Untuk kegunaannya apa? Untuk nanti ketika membuat bukti potong 1721A1 Jadi alam apa biodatanya sudah lengkap Bapak Ibu tidak perlu lagi cari-cari nanti di akhir tahun Ini kita hide aja ya Nah isi semuanya manual disini ya Status, ada work period, plus last Jadi pertama dan terakhir ya Masuk bulan apa, keluar bulan apa Lalu juga ini otomatis Ini masa kerjanya berapa bulan Kalau ini juga tidak otomatis ini manual Ini Bapak Ibu sesuaikan Misalnya resen di tengah tahun Misalnya bulan Juni, Juli Nah disini kan otomatis bulan Juni nih Kalau dia resen di bulan Juni Maka disini juga kita klik manual 6 Jadi 6 per 6 Karena masa kerjanya hanya 6 bulan dalam 1 tahun Biar rumusnya juga sesuai nanti Nah ada pun di pas bulan Juninya Itu harusnya menggunakan tarif pasal 17 Nah sebelumnya kan sudah saya jelaskan Untuk ini adalah tarif ter Dari Januari, Februari, seterusnya sampai November Itu menggunakan tarif ter Namun Desember menggunakan tarif pasal 17 Namun ketika karyawannya resen di pertengahan tahun Misalnya di bulan Juni Maka Bapak Ibu harus menggunakan tarif pasal 17 Di bulan Juninya Nah ketika sudah mengisi tadi Di Januari sampai Mei Nah di bulan Juninya Bapak Ibu bisa mengambil angka dari sini Karena angka di sini merupakan Angka tarif pasal 17 Jadi intinya seperti itu Kalau Januf itu pakai Ter Desember pakai tarif pasal 17 Bisa ambil di sini Namun ketika karyawannya resen di pertengahan tahun Juni, Juli, Agustus Nah Bapak Ibu bisa langsung ambil angkanya dari sini Karena ini merupakan tarif pasal 17 Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi harus pakai angka ini di akhir Nah namun di DJP Online Atau di EPUBot BP21 itu memang sepertinya belum support Untuk otomatis menghitung Tarif pasal 17 Di akhir tahun Atau di saat masa karyawannya resen Tapi nanti pasti akan ada update Seperti itu ya Nah ada pun penggunaannya Sama seperti saya jelaskan di video sebelumnya Ini sudah isi manual aja ya Grossnya berapa Ini terkait dipotong Berarti terima grossnya berapa Naturanya berapa Mungkin ada tujuan lain-lain BPJS segala macam dimasukkan Seperti itu Kenapa Nanti Bapak Ibu bisa masukin BPJS DHT-nya ya 2%, yang 1%, kesehatan 1% Masukin aja Karena itu harus untuk data Kelengkapan di ujung nanti Di akhir tahun Tapi itu total brutonya dia nggak masuk Nah, yang masuk hanya JKKJKM Dan BPJS kesehatan 4% Karena ini dibayarkan perusahaan Kenapa kesehatan 1% Dan DHT 2% nggak masuk Karena itu kan biasanya diambil dari Gaji karyawan tadi Dari sini Karena ini grossnya Berarti udah nggak perlu dimasukin lagi Seperti itu ya Lalu ini tarifnya otomatis Kalau ada tarif efektif juga otomatis Lalu BP21-nya juga otomatis ya Dikalikan Begini seterusnya ya Januari, Februari, dan seterusnya Sampai bulan November Gampang ya Namun nanti kalau ada yang resen Sesuaikan aja Misalnya resen di Oktober Ya teman-teman hapus aja rumusnya Misalnya di sini Oktober Ya tarif ini hapus aja BP21-nya langsung ambil dari ujung Ya Oke ya Dari ujung sini Ini saya bilangnya dari ujung Nah Ini tarif pasal 17 Oke Untuk itu seperti itu Ada pun nanti di akhir tahun Bapak-Ibu membuat bukti potong 1721A Tinggal ambil angkanya dari sini Nah ini udah sesuai dengan Format impor bukti potong Seperti ini ya Ada Pak Kotor Tax Lowen BPJS Natura Total 1 Bonus Dan seterusnya Sampai PPH terhutang Seperti ini ya Nah gampang lah penggunaannya Ada pun yang growth up Atau ditunjang itu kurang lebih sama Yang membedakan hanya Si DPPTR-nya ini Nanti Bapak-Ibu bisa masukin Di format Gimporo bulanannya Pake yang DPPTR Tapi kalau yang dipotong Ibu langsung pake Menggunakan Total Bruto ini Nah Karena dia kan gak ditunjang Jadi dari si angka ini Langsung dapet PPH-nya ini Jadi nanti net salary-nya ya Ini dikurang PPH Itu net salary untuk si karyawan Tapi kalau yang di growth up Ditunjang Kan net salary-nya udah disini Karena dia gak dipotong Begitu dapet gaji Langsung terima full Nah baru kita hitung PPH-nya berapa Yang nanggung si perusahaan Nah ini DPP-nya DPP-nya dari total Ini, ini, ini Dari total ini semua Baru dapet total Bruto Total Bruto ini dapet dari Total ini, ini tadi Ditambah dengan si PPH-nya Si low-1 Ini ya PPH-nya Nah Oke Ini udah otomatis rumusnya Jadi Ini kan ada low-1 PPH-21 Diambil dari mana? Diambil dari sini PPH-21 ini PPH-21 ini dapet dari mana? Dapet dari total Bruto ini Ya Jadi dia Kalau Excel kan gampang ya Nah ngesam sendiri Jadi ini PPH-nya berapa? Dapet PPH-21 35 juta 35 juta Dilingin ke sini Baru 35 juta Ditambah ke Total Bruto Nah dapetlah PPH-nya Tapi kalau cari manual Itu sulit Mencari PPH-nya Kalau ditunjang Tapi nanti saat import Di Asa apa? Import di Bukti potong bulanan Ya Format importnya Teman-teman pakai yang di PPTR ya Jangan pakai total Bruto Karena ini Sudah otomatis Tambah sama low-1 PPH-21 Karena kalau di format import Bukti potong ebupot Itu enggak pakai Total Bruto Yang sudah ditambah Sama PPH-21 Tapi paketnya yang Ya gaji DPP-nya Nanti tinggal Ada opsi di Excel-nya itu Pilih yang cross Atau yang cross Ya Sebenarnya udah Tengah dijelasin juga Mungkin sekian sih Secara simpelnya Menggunakan format ini Baik Bapak-Ibu mau menambahin Mungkin karyawannya Ada Rp12.000 Tambahin aja di sini Tambahin Seperti ini Insert Nah biar kolomnya bertambah Nah ini copy aja ke bawah Seperti ini Tarik ke bawah Baru ctrl D Nah bisa juga Ctrl copy Ctrl paste Bisa Nanti rumusnya Otomatis ke bawah Ngikut Seperti itu Dan seterusnya Mau berapa karyawan Juga bisa Oke mungkin sekian dari saya Semoga file ini Bermanfaat Bisa membantu pekerjaan Bapak-Ibu Memudahkan pekerjaan Bulanan Maupun tahunannya Sekian dari saya Ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.